Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin, Dix, dan Ole Romanyi untuk tim Nas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada dua nama yang muncul ke permukaan. Dua nama yang dimaksud adalah Kevin, Dix, dan Ole Romanyi. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi tim Nas Indonesia di masa depan. Menpora R.I. Dito Ariotejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin, Dix, dan Ole Romanyi. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Tim Nas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai back. Entah itu back tengah, back kanan, atau back kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di empat posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa. Tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romanyi bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di tim Nas Indonesia. Ole Romanyi saat ini bermain untuk FC Utrecht di Liga Level Tertinggi Belanda. Romanyi memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Shin Taeyong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan tim Nas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Taeyong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beradar kabar pria yang akrab di Sapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan tim Nas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Ferdon. Keputusan menaturalisasi full batch milik NEC di jemegan itu pun dinilai berhasil. Sebab Ferdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di Laga Tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan yakni oleh Romeni dan Mauro Zijelstra. Romeni dan Zijelstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan tim Nas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu tim Nas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romeni maupun Zijelstra. PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romeni berbicara kepada supporter tim Nas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romeni itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijelstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijelstra untuk membahas program naturalisasi. Terima kasih telah menonton! 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 Lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Kihun pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi piala dunia zona Asia dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Redivisie pada saat ini. Dialah oleh Romain yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erik Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu sederet pertanda positif mengikuti oleh Romain yang seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Idzes. Di selas lelaga tersebut Romain terlihat foto bareng bersama dua penggawat timnas Indonesia Jay Idzes dan Ivar Jenner yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romain telah di follow oleh Erik Thohir. Untuk semakin memperkuatnya Romain juga mengikuti Fardibacedim agen yang sering bekerjasama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa oleh Romainnya akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Sintai Yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Milyan Mannhoff jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Milyan Mannhoff seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem. Menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool. Mohamed Salah Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Milyan Mannhoff bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Milyan Mannhoff telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur. Dalam perjalanannya Mannhoff berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Mannhoff mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatiliti luar biasa di lapangan. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Searnham. Prestasi ini cukup mengesankan namun sayangnya ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman. Kemampuan dan gaya bermain Millian Mannhoff memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah. Mereka menilai Mannhoff memiliki kecepatan luar biasa dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik serta kelincahan yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik. Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang seringkali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah. Hujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan. Mannhoff telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia belah. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Millian Mannhoff bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Mannhoff bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Millian Mannhoff, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Mannhoff telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Jika berhasil, kehadiran Mannhoff di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ia tidak hanya dapat menambah daya serang, tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Millian Mannhoff adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional. Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun. Jika PSSI berhasil menggoda Mannhoff untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Anggota XCO PSSI, Arya Sindulingga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi back dan gelandang. Ia juga menegaskan pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Saat ini nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, dan Merz Hilgers bisa menghiasi portal online maupun media sosial. Terlebih, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah mengatakan PSSI tengah mendekati oleh Romanyi dan Kevin Dix. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Dua pemain PEC SWO yakni Tristan Goeujer dan Eliano Rejenders sebagai pemain yang dimaksud. Tristan Goeujer sempat kencang dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Momen itu terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 digelar di Indonesia. Setelah itu rumor Tristan Goeujer akan dinaturalisasi menjadi WNI tak pernah lagi mencuat. Sementara Eliano Rejenders, rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Goeujer dan Eliano Rejenders merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Goeujer yang baru 19 tahun sudah mencatatkan bersama tim senior Ajax Amsterdam. Musim ini demi mendapatkan menit tampil yang lebih banyak, Ajax Amsterdam meminjamkan Tristan Goeujer ke klub Liga 1 Belanda lain, PEC SWOLE. Sementara Eliano Rejenders yang merupakan adik dari Tijani Rejenders merupakan motor serangan PEC SWOLE di Liga 1 Belanda. Dari 32 penampilan, Eliano Rejenders mengemas 3 gol dan 1 asist. Baru berusia 23 tahun, tenaga Eliano Rejenders dapat diandalkan tim Nas Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Satu yang pasti, tim Nas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China.